Terkait banyaknya laporan orang hilang yang diungkap media masa di Provinsi Lampung. Kepolda Lampung melalui Kabit Umas Polda Lampung AKBP Sulis Tianingsi telah memerintahkan beberapa polres di jajaran Polda Lampung seperti Polres Tabandar Lampung, Polres Lampung Timur, Polres Lampung Selatan, Polres Tametro, dan Polres Lampung Tengah untuk mendirikan posko orang hilang dalam rangka antisipasi orang hilang. Hal ini guna mengantisipasi serta mendeteksi penyebab dini yang selama ini dihubungkan dengan Ormas Gavatar. Langkah-langkah Polda Lampung dalam rangka mengantisipasi orang hilang yang mana hari ini di surat kabar harian telah beredar ya, telah beredar bahwa banyak orang hilang. Memang betul di Lampung otomatis Bapak Kapolda langsung memerintahkan kepada pejabat Polda Lampung tentunya melalui karop untuk melaksanakan membuka atau menyiapkan posko posko orang hilang. Diharapkan posko ini dapat membantu warga yang merasa kehilangan keluarganya dapat segera melapor ke kepolisian serta mendapatkan informasi lebih lanjut dari petugas. Sementara itu kepolisian Reset Kota Bandar Lampung terus menyelidiki terkait orang hilang yang mengikuti aliran gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Polisi sejauh ini masih melakukan pendataan dan melakukan pemeriksaan terhadap keluarga yang merasa kehilangan anggotanya dengan membentuk dua tim khusus yang terdiri dari Intelijen dan Reskrim. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Komisaris Polisi dari Agung Wijaya mengatakan sejauh ini memang ada beberapa orang hilang terindikasi mengikuti aliran Gavatar. Namun Dari belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan. Perintrogasi kepada keluarga ataupun kerabatnya memang ada beberapa informasi yang mengarah kepada bergabung salah satu organisasi. Namun kita belum bisa memastikan saat ini kita masih melakukan perintrogasian kepada beberapa saksi dan kerabat-kerabat yang memastikan. Sejauh ini setidaknya dari data kepolisian Polresta Bandar Lampung, dua warga Bandar Lampung dilaporkan menghilang oleh keluarganya, yakni Adam Rizky dan Nirmatano, seorang pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Kedua orang itu diduga menghilang karena mengikuti aliran Gavatar.